Intro Hai saya Selopars, kejumpa lagi dengan saya Resi Nah di live kali ini saya akan membuat makanan yang lagi mix banget Saya akan membuat rice bowl kulit ayam telur asli Nah sebelum masuk ke proses membuatannya, kita integrirkan bahan-bahan Di sini kita menggunakan 500 gram kulit ayam yang sudah dikerok lemaknya Dan selanjutnya kita potong-potong Di sini juga ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Ada 1 sendok makan air jeruk nipis Ada 2 sendok teh garam Dan 1 sendok teh merica buku Nah untuk bahan penculupnya di sini kita menggunakan 100 gram tepung beras Ada 1,5 sendok teh garam Ada 100 ml air es Dan untuk bahan lapisnya di sini kita menggunakan 150 gram tepung beras Dan ini ada 1 sendok teh bawang putih bubuk Nah kalau untuk bumbunya, untuk sausnya di sini kita menggunakan 3 buah kurang telur asli yang sudah direbus Dan selanjutnya kita cincang Ada 2 siung bawang putih cincang Setengah sendok teh gula pasir Seperempat sendok teh merica bubuk 50 ml air dan 2 sendok makan minyak untuk menemis Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat rice bowl kulit ayam telur asli Nah sekarang kita langsung masuk ke proses pembagannya Pertama di sini Kita marinasi si kulit ayamnya dulu Oh ya sas lover jangan lupa ya untuk aksen Karena kita mau tau nih sas lover nontonnya dari mana aja Ini kalau ada yang ingin ditanyakan seputar dapur Boleh banget loh langsung aja tanyain di kolom komentar kita sebelum live-nya berakhir Jadi kulit ayamnya ini kita marinasi Satu sendok makan air belum dikit Dan di sini juga ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Jadi supaya kulit ayamnya nanti itu juga beraroma Oh ya nih kayaknya sih Sekarang lagi buat aku sih ini baru aja nih banyak yang gabung nih Kali ini kita sedang membuat rice bowl kulit ayam telur asli Nah sekarang ini baru masuk ke tahap awal nih sas lover Tahap marinasi ya Kak Resi Iya bener banget Nah itu di marinasi nya berapa lama sih Kak Resi Ini kita marinasi selama 15 menit Oh 15 menit Nah bahasa selesai nih kita lagi buat rice bowl kulit ayam nih Iya bener banget Nah kita sedang membuat rice bowl kulit ayam telur asli Ini lagi makanannya lagi hit banget saat ini ya Kak Iwan Nah ini juga udah ada yang hadir nih Kak Resi dari Semarang Halo Probo Linggo, Tangerang, Bogor, Banten Oh banyak banget nih Halo Semarang Probo Linggo semuanya Nah ini sambil menunggu kulit ayamnya kita marinasi Selanjutnya kita buat bahan untuk pencelup dan juga bahan pelapisnya Nah karena sih kalau misalkan kulit ayam yang diganti tuh pakai misalkan dada ayam atau pahayam itu bisa berasih Bisa dong Kak Iwan Jadi kalau saus telur asli itu cocok banget buat di berbagai macam masakan Jadi nggak cuma di kulit ayam aja Nah buat yang mau nanya nih yang tadi pakai dada ayam bisa nggak sih atau pahayam bisa nggak sih Bisa banget disarankan juga ya Nah ini tadi kita sekarang sedang membuat bahan pencelup untuk si kulit ayamnya Tadi disini kita menggunakan 100 gram tepung beras Setengah sendok teh garam dan juga 100 ml air Nah buat social lovers yang baru bergabung nih kita lagi buat apa? Kita lagi buat rice ball kulit ayam social lovers Maksudnya udah pada tau kan ini tuh lagi makanan yang lagi hits ya Lagi hits banget, iya bener banget lagi hits banget Jadi kita juga bisa buatnya di rumah, ini mudah banget lagi Nah saat ini kita buat bahan pelapisnya Bahan pelapisnya kita ini menggunakan 2 bahan Ada 150 gram tepung beras Dan 1 sendok teh bawang putih bubuk Nah ini kita lagi buat bahan pelapis Buat si kulit ayamnya sasalva Nah harusnya udah banyak lagi nih yang hadir nih Dari Pasuruan, Probolinggo, Padang, Surabaya udah hadir nih Halo semuanya, selamat siang social lovers Jangan lupa nonton live kita sampai selesai Nah sambil itu kita panasin minyaknya aja, jangan lupa ya Nah buat social lovers yang baru bergabung kita lagi masak apaan sih? Kita lagi masak rice ball kulit ayam nih Dan buat social lovers juga yang ketinggalan Tentang videonya dan bahan-bahannya Nanti kita akan share selama 1x24 jam di Instagram Maupun Facebook Serta nanti kita akan upload di Youtube channel kita Dan buat social lovers yang belum subscribe Youtube channel kita Buruan deh langsung aja subscribe Youtube channel kita Karena di situ banyak banget konten-konten menarik Dari tentang memasak maupun tips-tips memasak nih satu apaan Nah tadi marinatnya kan kita butuhkan waktu 15 menit nih kairuan Sambil nunggu ayamnya kita selesai kita marinat Sambil nunggu ayamnya kita selesai kita marinat Kita buat saus untuk si ayamnya dulu Oh iya kan dari setioning sih kenapa pakai tepung beras sih kak? Kalau pakai tepung terigu juga bisa kak? Bisa banget nih kalau pakai tepung terigu Kenapa kita pakai tepung beras, tepung beras itu sepatnya agak lebih Jadi saus crispy gitu ya Jadi crispynya lebih lama Atau kalau saus sama-sama menggunakan tepung terigu Itu bisa menggunakan tepung terigu kalau saya ingin enggak Jadi dia mendangkan lebih klanci ya Jadi dia bisa membuat si gorengannya itu lebih crispy Nah ini setelah kita panaskan minyak Selanjutnya kita masukkan bawang putih Ini mudah banget loh kak Irwar Cara membuat saus telur aslinya Dan bawang-bawangnya lebih sedikit banget Kita hanya menggunakan bawang putih Jadi setelah bawang putihnya harung Selanjutnya kita masukkan telur asin yang sudah kita haluskan Haluskan atau cincang-cincang ya? Iya, atau di cincang pasan Karena sih udah banyak lagi nih yang hadirnya dari Semarang, dari Batam, dari Yogyakarta Udah hadir nih Halo semuanya Kame yang kairuan yang baru gabung Iya banyak banget nih Makanya buat social lovers nih yang jangan sampai ketinggalan nih nonton live kita Karena live kita selalu dari jam 2 siang ya biar tidak ada siap Ini sampai dia agak berbuih Selanjutnya nanti kita tambahkan air Disini kita menggunakan 50 min air Atau kalau social lovers mau lihat macam-macam resep dari ayam telur asin lainnya Itu social lovers bisa langsung lihat di saji edisi 45g dalam rubrik modifikasi Jadi gak cuma rice bowling lagi kita buat saat ini aja Benar-benar banget di saji edisi 45g Ini selanjutnya langsung kita tambahkan garam dan juga merica bulu Udah ada yang hadir lagi ini dari Bunda Kenzie Halo, halo Bunda Nonton lagi rata mesra ya Udah Udah cepet banget kan ya Udah jadi sausnya Sausnya sudah jadi Nah selanjutnya kita tinggal membuat kulit ayamnya aja Bentar lah itu udah minyak udah siap ya udah panas ya kan Iya udah banget Jadi mudah banget nih buat sesuatu terus nih Sub indo by broth3rmax